5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik yang ada di kelas 2 Khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia yang ada di tema 1, subtema 1, materinya tentang ungkapan Nah kita akan belajar bersama-sama, yuk kita saksikan Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin Mutiara mendapatkan buku cerita Udin mendapatkan mainan Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun Adik-adik coba perhatikan kata yang Kak Citra buat miring ya Di sini ada kata buah tangan dan buah hati Adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari bacaan tadi Nah tadi yang Kak Citra buat miring tuh hurufnya adalah buah tangan dan buah hati Ada kata buah tangan dan buah hati di dalam bacaan tadi Apakah tangan dan hati kita itu punya buah adik-adik? Tentu tidak adik-adik Bukan itu maksudnya Buah tangan dan buah hati adalah suatu ungkapan Ungkapan itu artinya apa ya Kak Citra? Nah ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya Atau memiliki arti khusus Jadi buah tangan dan buah hati tadi itu memiliki arti lain Jadi setiap ungkapan ada artinya Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh Sedangkan buah hati itu artinya adalah anak atau anak kesayangan Perhatikan kalimat berikut Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan Artinya ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh Jadi ungkapan buah tangan artinya oleh-oleh Dio adalah buah hati orang tuanya Artinya Dio adalah anak orang tuanya Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut Nah disini ada percakapan antara Udin dan Mutiara Kita lihat ya adik-adik ya Buku kakak banyak sekali kata Udin Lalu Mutiara menjawab Kakak memang senang membaca buku Udin Wah kakak memang pantas dijuleki kutub buku Lalu Mutiara berkata kepada Udin Ayo kamu juga harus rajin membaca Ini ada buku cerita bagus Judulnya bintang lapangan Lalu Udin bertanya Ceritanya tentang apa kak? Si Mutiara menjawab Ceritanya tentang pemain sepak bola Yang rendah hati meskipun sudah terkenal Lalu Udin berkata adik-adik Berarti dia tidak besar kepala ya kak Terima kasih ya kak Saya boleh meminjam buku kakak Lalu Mutiara menjawab Sama-sama adik Nah dalam percakapan ini Apakah kalian menemukan suatu ungkapan? Yuk kita cari tahu Pertama ungkapan yang ada dalam percakapan ini adalah Kutu buku Itu artinya bukan di buku ada kutunya Tidak ada adik-adik Nah disini juga ada bintang lapangan Bukan berarti ada bintang di lapangan Nanti artinya lain Lalu ada ungkapan lagi rendah hati Nah rendah hati ini juga termasuk ungkapan Dan yang terakhir ada kata ungkapan besar kepala Kutu buku itu artinya orang yang suka membaca buku Jadi adik-adik kalau suka sekali membaca buku Kalian bisa disebut dengan ungkapan kutu buku Bintang lapangan itu artinya orang yang ahli dalam olahraga Lalu tadi ada rendah hati Rendah hati itu artinya tidak sombong Besar kepala itu kebalikannya adik-adik Kalau besar kepala bukan kepalanya besar ya Itu artinya sombong Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku Nah disini ada kalimat dengan ungkapan kutu buku Dio itu anak yang kutu buku Berarti Dio itu anak yang suka membaca buku Ria dipanggil si anak yang kutu buku Artinya Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku Contoh kalimat dengan ungkapan bintang lapangan Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola Artinya Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis Artinya Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis Contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala Orang itu besar kepala Artinya orang itu sombong Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala Artinya Vivi juara kelas dan anaknya sombong Jangan jadi anak yang besar kepala ya adik-adik Itu tidak baik Ada juga ungkapan tinggi hati Nah tinggi hati tadi artinya sama dengan besar kepala Yaitu artinya sombong Ada juga ungkapan cepat kaki ringan tangan Nah disini bukan kakinya cepat terus tangannya ringan Tetapi disini artinya adalah rajin bekerja Contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati Nah anak itu menang lomba tetapi tinggi hati Artinya anak itu menang lomba tetapi sombong Jangan jadi anak yang tinggi hati Jangan jadi anak yang sombong Contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan Andin anak yang cepat kaki ringan tangan Maka disukai teman-temannya Jadilah anak yang cepat kaki ringan tangan Itu memiliki arti jadilah anak yang rajin bekerja Selain ungkapan di atas Ada juga beberapa ungkapan yang perlu kamu tahu artinya adik-adik Ada ungkapan turun tangan Turun tangan itu artinya ikut membantu Lalu ada lagi tutup mulut Nah tutup mulut itu artinya diam Ungkapan berikutnya adalah banting tulang Bukan tulangnya dibanting adik-adik Tapi disini artinya adalah bekerja keras Contoh nih kalimatnya Ayah banting tulang untuk keluarganya Itu artinya ayah bekerja keras untuk keluarganya Ungkapan berikutnya adalah anak sematawayang Nah anak sematawayang artinya adalah anak satu-satunya Jadi kalau kalian itu anak tunggal Kalian bisa disebut dengan anak sematawayang Murah senyum Nah murah senyum artinya suka tersenyum Ada juga murah hati artinya baik hati Suka memberi itu adalah arti dari ungkapan murah hati Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita mengenai ungkapan yang ada di mata pelajaran Tematik muatan bahasa Indonesia di tema 1 sub tema 1 Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax